Oke halo guys, back with me, Krishna from ExoMotoshop Jakarta Jadi hari ini guys, kita mau melakukan pengujian terhadap roller Vendrier Nah oke, jadi di depan kita ada paketan 100 ribuan dari Vendrier Yaitu isinya yang roller, ring pulley, dan juga slide piece Nah, si Vendrier ini jual roller itu nggak pake Eh, gue mau beli roller NMAX 11 gram, 12, 13, nggak Jadi dia jualannya itu adalah misalnya motor kalian NMAX Aero Prokleksi, itu dia pakenya sama, yaitu kodenya RR1 Nah, satu paket itu isinya roller, ring pulley, ya seperti ini, ring pulley, dan juga slide piece Nah, dari paketan ini semua, yang tadi gue bilang, jadi dia nggak berdasarkan ukuran Nah, ini si Vendrier sendiri gue timbang, itu RR1 ini beratnya 12 gram Nah, kita akan melakukan pengujian di new NMAX standar, full standar Jadi, kita dyno NMAX standar, itu kondisinya TCS-nya on Kemudian kita bongkar CVT-nya, kita ganti Vendrier, dan kita mau tau perbedaannya di mana Nah, ini motornya di depan kita, ini adalah new NMAX standar Full standar, hanya kita tes memasang 3 barang itu Jadi, roller, ring pulley, dan juga slide piece Nah, jadi motor ini, pas kita gas itu memang TCS-nya on Jadi, RR1-nya tidak bisa terlalu tinggi Dan berikutnya, kita gas lagi, hanya ganti CVT TCS tetap on Walaupun di hasil grafiknya itu berbeda Nah, jadi hasil grafiknya kira-kira seperti ini Nah, oke Yang untuk grafik merah dan pink-nya itu adalah si Vendrier Dan untuk standar itu adalah biru Nah, jadi di antara 5.800-7.200 itu Si Vendrier ini performance-nya masih kalah dibandingkan standar Walaupun rollernya lebih enteng Karena kita ukur si NMAX standar itu Ternyata rollernya 15 gram, dan Vendrier ini 12 gram Nah, tapi di atasnya, di 7.200 Power-nya mulai keluar Dan di situ power-nya berasa Dan juga, kalau yang gue rasain ya Itu lebih padat dan nafasnya lebih panjang Nah, ini di grafik ini dua-duanya sama TCS-nya sama-sama on Jadi, kita tidak utak-utik TCS-nya Tapi setelah diganti CVT-nya Dengan roller Vendrier, itu hasilnya berbeda Jadi, ketika dia standar itu Dia mentok TCS-nya di 7.800 Ketika kita ganti si Vendrier Itu dia mentok di 8.800 Jadi, semua tidak ada yang kita ubah Itu hanya si Vendrier-nya saja yang kita ubah Gue sendiri lumayan cocok sama karakter Vendrier Kenapa? Karena ketika kita lagi macet-macetan Power-nya nggak ngejutin Tapi ketika lu mau nyalip Mau ngegaspol, itu tenaganya keluar Dan gue sih merasakan lebih padat dan nafasnya lebih panjang Kira-kira sekian Jadi, buat kalian yang mau nanya-nanya lebih lanjut Bisa WhatsApp gue di nomor di bawah ini Jangan lupa untuk follow terus Instagram kita At exomotoshopjkati Yang mau belanja, kita ada di Tokopedia Shopee, Bukalapak, JDID Bli-bli, Lazada Oke, thank you guys And see you next video